Ya, sementara itu sedara dua orang pelajar sekolah menengah kejuruan menderita luka parah akibat sabetan senyata tajam saat terjadi tawuran pelajar di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kemudian di Taman Sari, Jakarta Barat, seorang pelajar justru ini juga kritis akibat tawuran. Video amatir merekam saat seorang pelajar tergeletak bersimbah darah di jalan sentra primer Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada selasa malam. Sang pelajar menderita luka parah di bagian punggung dan paha setelah terlibat tawuran antar pelajar. Akibat tawuran ini dua pelajar MD dan MF terluka akibat sabetan senyata tajam. Kini keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Sementara itu warga Jalan Kesederhanaan Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dikejutkan dengan seorang pelajar yang terkapar di jalan dengan kondisi bersimbah darah. Korban menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam, usai terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada pada selasa petang. Sebelum ditemukan terkapar, sejumlah warga melihat korban lari ke permukiman karena dikejar lawannya yang membawa senjata tajam. Korban yang menderita luka parah kemudian dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Muhammad Subadri Arifqi dan Jayadi melaporkan dari Jakarta.